hehehehehehehehehehe kenapa ya win? hehehehehehehehe hehehehehe gue belakangan ini males hidup ska aduh yaudah nih berhubung lagi helloween batman nyirin lo hadiah win batman? iye batman aneh ada dakar nya jadi kalo maca wah iya dari batman ada tanda tangannya ska apa pun isinya win? selamat menikmati katanya sama daftar harga hehehehehehehehe dari daftar harga yang dikirimin barangnya oh kelapa oke mungkin kita langsung unboxing bareng-bareng aja kali ya dan seperti biasa sebelum kita mulai bumper dulu oh iya heheheheheheheheheheheh heheheheheheh sedih banget skuha black money tapi kita akan unboxing beberapa barang kiriman batman siapa tau bisa membuat gua jadi orang baik Oke, barangnya sudah ada disini dan kita akan unboxing satu persatu dan gue harap kalian yang nonton tertarik ya Oh, ntar dulu, selamat datang di channel ST Media dengan gue Arthur alias Erwin.cauy gitu kan Dan ya, kita akan unboxing beberapa gear spesial Halloween dari Logitech yang dikirim oleh Batman Sebenernya gue sedih sih kan Batman ngirim 4 gear ini Kenapa? Padahal dia kaya banget kan, harusnya dia ngirimin ke mobil Lo mah gak bersyukur namanya Oh iya bener Namanya masih jahat Ska, jadi belum bersyukur Jadi kalau udah baik, kita coba unboxing dulu ya Oke, kita akan mulai dari yang pertama Ini dia G304 Oke, ini adalah mouse wireless gaming dan kalian bisa lihat dia light speed Which is teknologi Logitech yang sudah Apa namanya, zero delay Gak zero sih, mungkin delaynya sangat-sangat tipis Jadi hampir real time dan kepake banget buat kalian yang mungkin doyan main game atau gaming gitu kan Apalagi buat e-sport itu kepake banget Ya, packingnya cukup menarik ya Termasuk simple sih Tapi mungkin karena disini dia memang kiriman yang paling budget friendly Yaitu di harga Rp 499.000 Ketika video ini di cek ya, kayaknya itu harga promo tapi gue lupa So, ya kurang lebih segitulah harganya ya Dan langsung aja kita buka G304 ini Ya, ini dia Mouse-nya Oh, packingnya sangat simple ya Ya, packingnya sangat simple Kalau kita tarik Oh, ya ini dia Kita dapet baterai juga Dan ini Gue rasa semacam docking buat receiver-nya Biar nggak terlalu jauh dari mouse-nya Jadi kalau PC kalian ada di bawah Kalian colok ini Kita receiver-nya taruh di ujung sini Jadi bisa lebih deket gitu Dan sangat meminimalisir delay Kita lihat mouse-nya Di harga Rp 499.000 Oh, ya ini cukup simple ya Dan ini receiver-nya ada di dalam Ya Dan gue sebenernya udah pernah cobain Ya, karena ini channel teknologi Kita udah pernah cobain yang G304 ini Dan menurut gue memang rasanya tuh simple Untuk sebuah mouse gaming Ya, dia dapet tombol makro Yang bisa kalian set Lalu Untuk ergonomi Menurut gue Ini termasuk yang lumayan enak Karena Lumayan simple lah Karena dia bentuknya juga simple banget ya Nggak neko-neko Tapi ya Gue rasa bisa menyesuaikan ke banyak grip tangan Lalu kita coba ya Bobotnya Kalau lagi pakai baterai Ini lumayan enteng sih Gue rasa untuk para gamer Akan sangat menarik Dan disini gue udah mulai seneng Ska Kayaknya Ska Jadi mungkin kita agak upbeat gitu ya Biar nggak terlalu nyelo-nyelo juga ya kan Nah Ini adalah G304 Dan lagi promo tadi ya Kalian bisa cek Lalu sekarang kita beralih ke gear selanjutnya Udah mulai seneng Ya nggak guys Dan ya Selanjutnya ada G502 Dan Mana tadi daftar harganya Batman Yang satu ini dibanderol seharga 799 ribu rupiah Dan kalian bisa lihat Ini bentuknya keren banget Dan Ya Kita akan buka Kayak apa impresinya ya Kayaknya ini udah pernah di review ya Amal lahe atau Amal li gitu Tapi Nggak apa-apa kita unboxing disini Demi Menyemangati Gua gitu kan Siapa tau Nanti di akhir bisa jadi orang baik Hehehe Ini Ini mantep banget Ini keren banget Guys Kalian bisa lihat dari atas ya Ini Ini gunting tanggu aja Ini Kita buka Uuuuh Tampan sekali Dan Kalian bisa lihat Ngegrip di tangan gua tuh Perfect banget Tapi kalau yang ini Dia modelnya memang untuk tangan kanan ya Dia nggak ambidextrous Atau Ya ambidextrous tuh Buat tangan kanan dan kiri gitu kan Nah ini Dia lebih ke tangan kanan Ergonomisnya enak banget Ini buat Buat gaming Dan Yang Langsung gua notice Kalian bisa lihat ya Ini Scroll wheelnya Ini jalan terus Kalau kita puter gitu Tapi Ini bisa kita set juga Jadi normal P scroll Lalu kalian bisa lihat Tombol makro yang disediakan disini Banyak banget Kita hitung Disini ada Oh dia ada Angkanya tuh pake G Sampai G9 Sebenernya disini Berarti harusnya ada 9 tombol kayaknya Ini 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 Itu 2 3 4 5 6 Mungkin startnya bukan dari 1 Ini Yang jelas Ini adalah tombol-tombol makro Yang bisa sangat membantu ya Kalau kalian lagi main game Lalu disampingnya Ini ada tekstur Yang lumayan menarik Pattern gitu Dan bisa bikin kalian Gripnya lebih enak Dan ya Ini Kalian bisa akses Pake jempol Ke tombol makro di atas Dan juga Ini kayaknya Entah tombol Entah trigger ya Di depan Lalu Modelnya ganteng banget Buat kalian pamerkan ya Ini bener-bener Gua yakin ini dari Batman sih Keren banget Gitu kan Ini kupingnya Batman Oke Lalu Disini Ini berat nih Apa ini Ini kayaknya Pemberat Nah Oh iya Kita disediakan beberapa pemberat Kalian bisa liat ini dari atas Dan untuk meletakkannya Ya itu dia Sudah terbuka ya Cukup gampang Dan kita bisa Menggunakan pemberat ini Untuk Menambah bobot Dari mouse nya Karena mungkin beberapa dari kalian Tidak suka Kalau terlalu enteng Jadi ya Ini kalau mau nambahin Dan dia magnetik ya Ya sebutuhnya kalian lah ya Pokoknya Cuman ini Wired Jadi Ya salah satu Kelebihannya adalah Dia delay nya lebih sedikit Cuman ya Kalian perlu membenahkan kabelnya Tapi kabelnya udah braided Jadi gue rasa Braided nya sendiri juga cukup fleksibel ya Bukan braided yang kaku parah Ini cukup fleksibel So gue bisa sangat merekomendasikan Mouse ini Dan ya kita kesampingkan Kita cobain Yang selanjutnya Komelnya ini sangat tertarik Selanjutnya adalah Sebuah headset Ini G433 Ini headset yang sebenernya gue cukup tertarik Jadi terima kasih banyak pada Logitech Dan Beth nih Sudah mengirimkan ini ya Dan Ini dijual dengan harga Rp 1.119.000 Dan gue rasa ini akan sangat bagus Kalian bisa lihat Dia bisa kompatibel dengan PC PS4 Switch Xbox One Dan mobile Bisa ke handphone Guys Lalu Ternyata dia telah membeli Logitech Kita bisa tarik Logitech Logo Logitech Logonya menyenangkan guys Agak cringe Eh kita buka Wah ini dia Headsetnya Wuuu Ini terlihat sangat unik ya Dia bahannya tuh Blue drew gitu Apa sih Kayak bahan fabric ya Bukan bahan kulit-kulit dan semacamnya Gue rasa ini akan Gue rasa ini akan adem Buat kita gunakan Dan Ya Ini dia Gue coba pake kali ya Tapi nanti kena hijau lagi Oh ketutupan Yes Tapi ini tidak wireless Tau gue Jadi harusnya Ada kabel-kabelnya Ya ini dia Tapi kalian tau Berarti kabelnya itu Detachable Atau bisa dicopot Tapi ya kalian lihat Kita dapet kabel Nah ini dia Uh Micnya bisa dicopot Nah Sudah nyolok Nanti jadi ada headset Eh headset Ini ada Micnya Sangat menarik Lalu kita dapet beberapa kabel juga ya Disini Ini ada kayak Soundcardnya Gue rasa Jadi dia pake USB Cuma nanti output analognya ada disini Lalu ini kabel auxnya Ya Ini kabel auxnya juga Braided Yang elastis Jadi braided Nggak kaku ya Dan ini ada splitter Lalu ada apa lagi disini Uh banyak sekali kelengkapannya Luar biasa loh jika kayaknya Uh kita dapet Kalau nggak mau yang bahannya Kayak gini Yang nyentuh kuping Kita dapet bahan yang berbeda disini Ini kan kayak fabric gitu ya Yang kena ke kuping Fabric juga sih Cuma memiliki karakter yang lebih berbeda Keliatan nggak tuh dari atas Karakternya agak berbeda dibandingkan Yang terpasang Eh Keliatan ya Lalu ya ini beberapa manual Tadi ada kertas-kertas disini Lalu dibawahnya masih ada Uh buat bawa-bawa Wah keep playing Keep playing Pinter nih Batman Dan kita akan Beralih ke barang terakhir Yang merupakan Favorit Joker Kita taruh bawah dulu Kardus-kardus Karena ini rame banget Lalu barang terakhir Kita pinggirin dulu Yang penting atasnya clean Nah ini dia Mouse Gaming Favorit gue Karena tampangnya Paling mantap G903 Ini nih Ini Bibir gue ada Ada rasanya Kita buka Wuhuhuhuhu Keman 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 Agak kasar Dan Ini dia Mouse nya wireless dan tampangnya guys gua deketin kesin dulu ini baru nih punyanya batman cuy ini mouse pribadinya batman gua rasa dikirimkan ke muka jadi gua harus harus magai joker nih mau ya ini dia musnya keren parah dan yah ini wireless wuhhh ngerapet stiker nah buku keep playing keep playing oh dia sudah berteknologi light speed juga jadi kalau kalian main itu gak delay kenapa gua merasa muka gua ini agak basah-basah gitu basah banget yah ini berkeringat lalu ya ini ada oh dia ada pemberat juga ada berbagai macam didalamnya ini dia kita dapat wah kita dapat pemberat batarang cuy batarangnya batman tapi logitech wow ini pemberat lalu ini ada oh ini ini aduh gua kasih liat dari atas ya ini jadi kalau misalkan kalian pengen mouse nya tuh berubah gitu maksudnya tombol makro jadi dia ada tombol makro nih defaultnya disebelah kiri tapi kalian juga bisa pasang disebelah kanan karena ini ambidextrous ya jadi bentuknya mau pakai tangan kanan atau tangan kiri sama-sama enak nah ini ada kitnya kalau kalian pengen yang kiri ditutup kirinya pakai ini yang kanan dibuka pakai ini nih buat jadi tombol ini ada buat receivernya lagi jadi ini dia pakai kabel usb mikro ya mikro usb dan jadi bisa di deketin ke kalian biar gak terlalu jauh dan ini untuk receivernya lalu ini kabelnya oh ini kabelnya jadi ini khusus ya sebenernya jadi ya ini biar kalian receivernya misalkan PC kalian di bawah kayak tadi ya truk lalu ini di atas meja jadi delaynya gak terlalu jauh dan ya kita tadi nambahin pemberatnya gimana ya gua mau nyomoh oh ya kita buka nah ini dia ini mungkin kayak ruang pemberatnya gua rasa atau pemberatnya ditaruh sini gak tau tapi kita coba aja mungkin dia terpasang dan yep itu dia pemberatnya pokok gua basah banget sih kakinya oh ini kayak yang tadi juga nih khasnya logitech ya khas-khas mobil batman aduh thank you so much pada logitech dan yang mengirimkan ini ya batman ini ada tanda tangannya ya kalian bisa liat ya paling itu aja buat video kali ini semoga bermanfaat semoga bisa ngeracunin kalian oh by the way gua belum sebut harga ini skam gua lupa harga ini gua sebenernya cukup kaget disini karena harganya cuma 1.599.000 tunggu dulu kenapa gua ngomong cuma karena kita pernah review dan seinget gua harganya itu sekitar 2,3 jutaan so gua rasa lagi di diskon di masa Halloween ini so kalian buruan dapetin sebelum stoknya abis karena setahu gua sih stok si mouse yang paling ganteng ini juga gak banyak gitu tapi yang lain juga kalo gua liat di marketplace diskonnya pada gokil gokil sih dari harga sebelumnya so ya itu gua sangat rekomendasikan dan ya paling itu aja buat video kali ini terimakasih banyak pada logitech yang sudah mensponsori memberikan banyak gear gaming disini yang membuat gua berkomitmen untuk jadi orang baik ya jadi orang baik itu adalah orang jahat yang dikasih gear logitech keep playing oke paling itu aja dan seperti biasa kalo misalnya kalian punya koreksi saran atau pertanyaan gak perlu ragu taro aja di kolom komentar dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalo kalian suka harus like video ini harus suka share ke temen-temen kalian yang mungkin tertarik dan mungkin gak tertarik share aja ke semuanya dan pastinya subscribe ke channel islam media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang itu aja gua erwin alias arthur alias joker dibelakang kamera ada ska alias bain dan jangan lupa untuk berkarya ya ya